Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Egak di channel Egakologi Channel yang membahas tentang Semua yang berhubungan dengan otaku dan wibu Dari sudut pandang wibu barokah Ya, sesuai judul video kali ini Kita akan mencoba membedah Jalan pemikiran Ayano Kouji Di dalam anime Classroom to the Elite Dan bagaimana Islam memandang hal tersebut Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari langsung saja kita kupas pembahasannya Ya, berbicara tentang karakter satu ini Memang tidak bisa diungkapkan dengan Satu atau dua kata saja Ayano Kouji memang bisa dikatakan Sebagai salah satu karakter Sonen yang cukup unik dan berbeda Dari kebanyakan karakter-karakter MC Sonen di dalam serial Serial sejenis Karakternya yang manipulatif dan Ideologinya yang memandang manusia Hanyalah sebagai alat demi mencapai Segala tujuannya Mungkin terdengar cukup jahat dan gila Bagi kebanyakan orang Namun di sisi lain Hal tersebut justru menjadi Daya tarik tersendiri bagi karakter satu ini Ya, meski di season pertama Ia seolah belum terlalu menampakkan Kemampuan aslinya Yang manipulatif dan terkesan Cukup berhati-hati serta Tidak mau menonjolkan diri Bahkan ketika saya menonton Season kesatunya dari anime ini Saya merasa karakter ini terkesan Seolah-olah Hanyalah sebagai anak SMA Yang ngantuk berat Karena habis bergadang Main game online Semalaman Hal itu dikarenakan Pembawaannya yang terkesan Sama sekali tidak memiliki Semangat hidup Lengkap dengan mata sayunya Yang konsisten Dan keengganan dirinya Untuk menonjolkan diri Ataupun sekedar bergaul Dengan teman-teman sekelasnya Intinya ketika saya pertama kali Mengikuti seri ini Saya langsung memfonis Sang MC dari anime ini Sebagai seorang introvert Yang tidak memiliki semangat hidup Hal ini juga lah Yang menjadi alasan Mengapa saya sedikit Ogah-ogahan Menonton anime ini Ketika season keduanya Baru saja dirilis Beberapa bulan yang lalu Padahal saat itu Di sosial media Anime ini Selalu menjadi hot topic Di kalangan para otaku Dan wibu Di seluruh dunia Ya mungkin sikap saya tersebut Bisa dikatakan cukup wajar Karena memang sekilas Jika kita mengikuti Seri anime ini Di season kesatunya Kita akan berpikir Bahwa anime ini Tidak lebih seperti halnya Anime kehidupan Sekolah biasa Dengan ditambah Beberapa elemen-elemen Misteri Dan kasus Di setiap artnya Ya mungkin mirip-mirip Seperti anime Hyokalah Apalagi kedua anime tersebut Karakter MC-nya Juga sama-sama Berkarakter pendiam Karena itulah Bisa dikatakan Perkembangan cerita Dan juga Perkembangan karakter Di dalam anime Classroom to the Elite ini Cukup membuat saya Terkaget-kaget Sekaligus tercengang Setelah saya iseng-iseng Menonton Ketika episode awal Dari anime Classroom to the Elite Season kedua ini Anime ini cukup membuat Saya ketagihan Dan penasaran Dengan hal gila Apalagi Yang akan dilakukan oleh Ayano Koji Di setiap episode Dari season kedua Anime ini Terutama setelah Saya menonton episode ketiga Ketika ia berhasil Memanfaatkan Kei Karuizawa Dan memanipulasinya Ya Di season kedua ini Kita seolah Diberkenalkan karakter Ayano Koji Yang berbeda Dengan apa yang Diperlihatkannya Di season ke satu Sang kreator Seolah ingin Mengatakan bahwa Come on guys Inilah Ayano Koji Yang sebenarnya Selain itu Di season ini Kita juga diberi Penjelasan Lebih lengkap Tentang latar belakang Ayano Koji Dimana di season ke satu Masa lalu Dan latar belakang Masa kecilnya Ayano Koji Hanya ditampilkan Sekilas saja Dan karena latar belakang Yang jelas ini Pulalah juga Saya menjadi paham Kenapa ekspresinya Ayano Koji Selalu seolah-olah Seperti Orang yang selalu Ngantuk Karena begadang Semalaman Karena ternyata Ayano Koji Sejak kecil Telah mengenyam Pendidikan berat Ala-ala militer Dan intelijen Yang mengharuskan Mereka membuang Jauh-jauh Perasaan Yang mereka miliki Dan dididik Untuk menjadi Seorang psikopat Yang selalu Mengutamakan Misi Dibandingkan Apapun Ya Seperti yang telah Saya katakan Di atas Mulai dari episode Ketiga ini Kita diperlihatkan Siapa sebenarnya Ayano Koji ini Apa yang ia Lihat Apa yang ia Rencanakan Dan bagaimana Kemampuan ia Yang sebenarnya Semakin bertambahnya Episode Semua informasi-informasi Tersebut Seolah Diperlihatkan Satu persatu Di episode-episode Selanjutnya Dari anime Classroom To the Elite Season Kedua ini Dan seperti yang telah Saya mention Juga di atas Salah satu Tindakan manipulasinya Yang menurut saya Cukup berkesan Adalah Ketika ia Berhasil menjadikan Kei Karuizawa Sebagai Anak buahnya Dalam menjalankan Segala rencana Yang ia Rencanakan Dimana Karuizawa Yang di episode Kedua Dari season Kedua Ini Diceritakan Memiliki masa lalu Yang kelam Yaitu Ia sering Dibully oleh Teman-temannya Di masa SMP Informasi tersebut Ayano Koji Dapatkan Dari Salah satu Karakter Di anime ini Yaitu Yang bernama Hirata Di dalam Salah satu Dialognya Kepada Ayano Koji Di salah satu Adegan Di episode Kedua Tentu saja Informasi Berharga Yang Ayano Koji Dapatkan Dari Hirata Tersebut Pun Benar-benar Dimanfaatkan Dengan Baik Ia Memprovokasi Manabe Yang memang Sudah sangat Dendam Kepada Karuizawa Untuk Melakukan Pembulian Kepada Karuizawa Di suatu Ruangan Gelap Tanpa Diketahui Oleh Siapa-siapa Hal itu Dilakukan Ayano Koji Agar Ia dapat Menonton Langsung Kejadian Pembulian Tersebut Sekaligus Merekamnya Sebagai alat Bukti Yang Kelak Dijadikannya Sebagai alat Untuk Memanipulasi Dan Memanfaatkan Karuizawa Di episode Ketiga ini Kita Diperlihatkan Bagaimana Ayano Koji Dengan Tenang Menonton Dan Merekam Tindakan Pembulian Tersebut Sambil Berharap Bahwa Mental Karuizawa Akan Hancur Sehingga Lebih Mudah Bagi Ayano Koji Memanfaatkannya Sebagai Alat Namun Ternyata Di sisi lain Rekaman Tersebut Juga Bukan Hanya Digunakan Untuk Memeras Manabe Dan Mengancam Akan Melaporkan Semua Tindakan Pembulian Yang Dilakukannya Tersebut Kepihak Sekolah Kecuali Ia Mau Menuruti Semua Perintah Ayano Koji Ya Dari Adegan Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Kecerdasan Sekaligus Kejam Ayano Koji Yang Tanpa Perasaan Melakukan Itu Semua Kepada Seorang Wanita Dan Memanfaatkan Mereka Seperti Bagaikan Mainan Baginya Ya Ayano Koji Seperti Yang Dikatakan Oleh Ryuen Di Beberapa Episode Terakhir Anime Ini Memang Sangat Layak Dijuluki Sebagai Dalang Dari Segalanya Seperti Layaknya Dalang Ia Memainkan Semua Pion-pionnya Sendiri Dan Merancang Peran Mereka Masing-masing Selain Itu Ayano Koji Juga Sangat Cocok Di Ibaratkan Seperti Layaknya Seorang Manager Di Dalam Industri Sepak Bola Ia Mensekuting Para Pemainnya Bernegosiasi Mengatur Strategi Serta Memilih Para Pemainnya Sesuai Tugas Dan Perannya Masing-masing Karena Perannya Sebagai Dalang Dan Latar Belakangnya Yang Terbiasa Dididik Untuk Menghilangkan Segala Emosi Itulah Mengakibatkan Ia Memiliki Filosofi Bahwa Teman-temannya Dan Semua Orang Yang Ada Di Sekitarnya Tak Lebih Dari Sebuah Alat Dan Pion Yang Harus Dimanfaatkan Dan Dimanipulasi Sebaik Mungkin Demi Mendapatkan Tujuan Yang Ingin Dicapainya Ya Meskipun Karakter Dan Peran Ayanokoji Tersebut Tampak Sangat Jahat Dan Kejam Karena Ia Banyak Memanipulasi Menciptakan Penderitaan Demi Mencapai Tujuannya Dan Menyamakan Manusia Dengan Sebuah Alat Namun Pada Kenyataannya Filosofi Yang Ditawarkan Oleh Alias Rahasia Umum Bagaimana Sebenarnya Kebanyakan Orang Di Dunia Dapat Meraih Kesuksesan Dalam Waktu Singkat Terutama Hal itu Banyak Sekali Diterapkan Di Dalam Lingkungan Yang Membutuhkan Sebuah Hierarki Saling Mendominasi Di Dalam Persaingan Seperti Misalnya Di Dalam Lingkungan Organisasi Dan Juga Terutama Di Dunia Politik Kekuasaan Yang Memerlukan Berbagai Intrik Persaingan Sengit Untuk Mendapatkan Jabatan Tertentu Manipulatif Alias Prilaku Memanfaatkan Orang Lain Sebenarnya Bisa Dikatakan Salah Satu Komponen Dark Triad Alias Sifat Kegelapan Yang Ada Pada Diri Manusia Secara Psikologis Komponen Dark Triad Ada Tiga Yaitu Narsisme Magia Velianisme Dan Psikopati Pengertian Narsis Bisa Dikatakan Terlalu Mencintai Diri Sendiri Haus Pujian Menganggap Diri Mereka Yang Terbaik Dan Menganggap Orang Lain Jauh Lebih Rendah Dibandingkan Dirinya Namun Iya Ayanokoji Memang Bisa Dikatakan Sangat Jauh Dari Kata Narsis Ia Bahkan Sama Sekali Tidak Mau Menunjukkan Kemampuannya Di Depan Orang Banyak Dan Cenderung Menyembunyikannya Sifat Narsis Ini Sendiri Justru Sangat Jelas Ditampakkan Pada Karakter Kusida Kikyo Sang Pengkhianat Kelas 1C Di Dalam Series Ini Mungkin Insya Allah Kapan Kapan Kita Akan Bahas Juga Tentang Karakter Kusida Kikyo Ini Iyap Ayanokoji Luput Dari Sifat Narsis Namun Ia Benar-benar Menonjolkan Tendensi Seorang Machiavellism Dan Psikopat Lalu Apa Sebenarnya Machiavellianisme Itu Machiavellianisme Sebenarnya Berasal Dari nama seseorang diplomat Italia bernama Machiavelli Yang pada tahun 1532 menulis buku tentang tata cara seorang politikus mencapai jabatan tertinggi Dengan cara pragmatis alias menghalalkan segala cara Termasuk di dalamnya memanipulasi orang-orang untuk keuntungannya sendiri Ya Ayanokoji Jelas seorang Machiavellism Alias seorang yang manipulatif Ia memiliki sifat selalu berusaha memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi Atau organisasi yang berpihak kepadanya Ia juga terang-terangan memainkan orang-orang di sekitarnya seperti bagaikan alat dan mainan baginya Itulah seorang Machiavellism Sejati yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan tujuan utamanya Lalu yang terakhir Ayanokoji juga memiliki sifat psikopati Alias Ayanokoji adalah seorang psikopat Namun pengertian psikopati sendiri mungkin akan sangat berbeda dengan pemahaman kita selama ini ya Ya jika kita menganggap psikopati atau orang-orang yang memiliki karakter psikopat itu Identik seperti layaknya seorang kriminal pembunuh berdarah dingin Yang suka bunuh-bunuhi orang, terus neror orang, mutilasi orang dan sebagainya Bisa dikatakan ya memang benar tetapi kurang tepat sih Ya orang-orang yang berpilaku seperti itu belum tentu ia seorang psikopat Karena bisa saja dia melakukan itu karena ada trigger dan sebab-sebab tertentu Misalnya seperti dendam, kebutuhan ekonomi, nafsu, dan lain-lain yang menyebabkan dia melakukan tindakan yang telah saya sebutkan tadi Berbeda dengan psikopat Seorang psikopat tidak membutuhkan alasan-alasan tersebut Psikopat dalam istilah psikologi sendiri lebih tepat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki tingkat rasa empati yang rendah Sehingga menyebabkan ia sama sekali tidak mengenal perasaan kasian, empati, ataupun perasaan bersalah Meskipun ia melihat orang-orang lain menderita di depannya Atau ia melakukan sesuatu yang secara sosial mungkin bisa dikatakan salah dan keji Namun ia sama sekali tidak merasakan perasaan apapun ketika melakukan itu Lalu kenapa istilah psikopat dipopulerkan dan identik dengan seorang pembunuh berdarah dingin Ya hal ini mungkin berkaitan dengan sifat seorang psikopat yang memiliki rasa empati rendah dan rasa bersalah yang juga rendah itu tadi Sehingga mungkin ada beberapa psikopat yang terbiasa melakukan dan menyalurkan sifat psikopatnya Kepada perbuatan negatif yang melanggar hukum Seperti misalnya membunuh ataupun perbuatan melanggar hukum lainnya Namun meskipun tidak terlalu identik dengan seorang pembunuh ataupun kriminal Sejatinya seorang psikopat selalu identik dengan sifat seseorang yang kejam dan tidak berperasaan Sifat tersebut sangat sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh Ayano Koji So karena Ayano Koji memiliki sifat dark triad Kecuali satu yaitu sifat narsis Jadi bisa dikatakan ia sudah mencapai 3 per 4 memiliki sifat dark triad Lalu bagaimana Islam memandang orang-orang seperti Ayano Koji ini? Ya meskipun terlihat buruk Kenyataannya sikap dan filosofi yang ditunjukkan oleh Ayano Koji tersebut Tidak terlalu buruk-buruk amat kok Ayano Koji memandang manusia seperti halnya alat yang dinilai dari nilai kegunaan mereka Sebagai pion demi suksesnya misi Ini sebenarnya juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam Di dalam Islam sendiri kita mengenal yang namanya Istilah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya Ya di dalam ajaran Islam memang sangat ditekankan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya Bahkan hal ini sangat jelas disebutkan secara jelas Di dalam salah satu hadis riwayat Ahmad atau Berani dan Adarukud nih So jika kita mengambil persamaannya Prinsip yang dipegang teguh oleh Ayano Koji tentang manusia Hanyalah alat yang dinilai dari apakah ia berguna atau tidak Bisa dikatakan sangat sesuai dengan ajaran Islam yang selalu menekankan kita Untuk selalu menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat Selain itu sikap-sikap psikopat Ayano Koji juga ternyata bisa kita tarik ke sisi positif Atau juga bisa digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dan tujuan yang positif pula Misalnya sebagai contoh Apa yang dilakukan oleh Ayano Koji Di dalam episode ketiga dari anime Classroom of the Elite season kedua ini Dimana ia diceritakan memang sengaja menciptakan panggung pembulian Bagi Manabe untuk membuli Karu Wizawa Namun itu semua dibuat sejatinya bukan hanya demi menciptakan alat yang berguna baginya Namun hal itu juga dilakukan guna melindungi Karu Wizawa dari pembulian-pembulian selanjutnya di masa depan Ya kalau dalam pandangan saya dan insya Allah hal ini juga tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Islam Apa yang dilakukan Ayano Koji kepada Karu Wizawa tersebut Yaitu menjerumuskannya kepada pembulian untuk menyelamatkan masa depannya Bisa dikatakan tidaklah terlalu bertentangan dengan ajaran Islam Hal ini dikarenakan tujuan dan misi serta niat yang diimbannya adalah demi kebaikan Meskipun hal itu bisa dikatakan terlihat sebagai cara yang licik dan kotor Namun karena niatnya baik dan yang paling terpenting adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam Seperti misalnya tindakan pembunuhan, mencuri, berzinah, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan dosa besar Maka saya rasa tidak bermasalah sama sekali Karena seperti yang dikatakan Rasulullah SAW Bahwa segala sesuatu itu bergantung pada niatnya Tak terkecuali juga dalam melakukan amal dan ibadah Sedangkan dari sisi Karu Wizawa sendiri Kalau bisa disamakan pengorbanan Karu Wizawa demi masa depannya tersebut Bisa disamakan seperti halnya perbuatan jihad di dalam ajaran Islam Mungkin bagi musuh-musuh Islam akan mengira dan menfitnah Rasul sebagai orang yang kejam Karena mengirim sahabat-sahabatnya sendiri kepada jalan kematian mereka yaitu medan jihad Namun dalam sudut pandang strategis Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang kepala negara tersebut sangat dibenarkan Demi tujuan besar yang diemban yaitu masa depan yang cerah dan kedamaian Atas usaha-usaha para sahabat-sahabatnya tersebut yang menuju kepada jalan kematian-kematian mereka Ya tujuan dari jihad sendiri sebenarnya adalah demi menciptakan kedamaian di masa depan untuk seluruh alam semesta Jadi bisa dikatakan fungsi jihad sebenarnya bukanlah bertujuan untuk menjadikan orang kafir menjadi muslim Ataupun memaksa orang menerapkan hukum syariat Fungsi jihad sebenarnya adalah sama seperti kasus Karowizawa Yaitu menjaga diri dari pembulian di masa-masa yang akan datang Dalam hal konteks jihad Islam adalah Menjaga diri dari pembulian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Yang senantiasa selalu mencoba mengganggu dan mengusik Islam dari sisi manapun So bisa dikatakan jika orang kafir tidak membuli kita Kita juga tidak boleh berjihad memerangi mereka Oke kita kembali berbicara tentang Ayano Koji Yang rela melakukan hal-hal yang dianggap kejam dan kotor dan memelindungi Karowizawa Saya jadi ingin membahas hal yang berkaitan dengan hal itu Ya akhir-akhir ini media masa internasional cukup dihebohkan Dengan berita-berita yang mengatakan bahwa Arab Saudi telah menjadi negara sekuler Karena kebijakan-kebijakan yang dibuatnya Seperti misalnya membeli klub Liga Inggris Lalu membuat anime dan sebagainya Namun jika kita menganalisis lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Arab Saudi saat ini Sepertinya mereka berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab Dengan Dubai dan Burj Khalifahnya Yaitu berdakwah dengan cara menggunakan kemewahan dan menyusup pada budaya modern yang sangat disukai oleh orang-orang non muslim Ya memang semua itu terlihat sangat tidak islami dan cenderung terasa sangat barat-baratan Dalam sudut pandang kita sebagai orang awam Namun tahukah kamu bahwa hampir di semua tempat keramaian seperti misalnya mall, hotel, dan bandara di Uni Emirat Arab Khususnya di Dubai terdapat muazirnya sendiri-sendiri Yang bertugas mengumandangkan azan yang disiarkan di setiap speaker di tempat-tempat tersebut Dan jika kita melihat di sosmed Banyak orang-orang non muslim yang berkejak kagum mendengar suara azan tersebut Sebuah pemandangan yang sama sekali jarang kita temui atau bisa dikatakan juga tidak akan pernah Kita temui di negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia seperti misalnya di Indonesia By the way, jika kalian belum tahu juga Uni Emirat Arab adalah sebuah negara yang menerapkan hukum syariat Islam Ya bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab tersebut Secara filosofi sama dengan apa yang dilakukan oleh Aino Koji Yaitu bersembunyi di dalam kegelapan yang seakan bisa dikatakan jauh dari etika umum Dan terkesan sangat jauh dari misi yang diemban Namun seperti pepatah Dari semua tumpukan pasir tersebut Terdapat emas di dalamnya Menurut saya Cara yang dipakai Aino Koji maupun Dubai dalam bidang dakwah Sama-sama bisa dikatakan lebih efektif dan tepat sasaran dibandingkan menggunakan cara-cara dakwah standar Yang biasa dilakukan Hal ini sama seperti yang dikatakan Aino Koji kepada Karuizawa Nah dialog ini bisa dikatakan cukup menarik nih Dari percakapan antara Aino Koji dengan Karuizawa Setelah Manabe dan teman-temannya pergi dari ruangan gelap Tempat ia membuli Karuizawa tersebut Yap dialog tersebut adalah sebuah kesepakatan bahwa ia akan melindungi Karuizawa dari Manabe dan teman-temannya Dengan menggunakan senjata yang lebih efektif Yaitu bukti rekaman pembulian Yang sebelumnya telah direkam oleh Aino Koji Oke kita ke poin kedua dari pembahasan tentang pemikiran Aino Koji Ya seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa Aino Koji memang kejam dan tidak berperasaan Terutama di episode ketiga dari anime classroom to the elite season kedua ini Namun dari semua adegan-adegan yang bisa dikatakan cukup menyayat hati di episode ketiga ini Menyambung dari pembahasan kita sebelumnya Ada satu dialog menarik yang saya tangkap Dari percakapan antara Aino Koji dengan Karuizawa Setelah Manabe dan teman-temannya pergi dari ruangan gelap tempat ia membuli Karuizawa tersebut Dialog tersebut terdapat ketika ia membuat kesepakatan Bahwa ia akan melindungi Karuizawa dari Manabe dan teman-temannya Dengan menggunakan senjata yang lebih efektif Yaitu bukti rekaman pembulian Namun di sisi lain Karuizawa harus mau membantunya mewujudkan semua rencana yang telah ia rencanakan Nah di percakapan inilah terdapat dua kalimat yang menurut saya sangat menarik Dan diluar dugaan Tepatnya terdapat di dalam kalimat kesepakatan tersebut Dimana Aino Koji mengatakan kepada Karuizawa dengan sebuah kata-kata Atau bisa dikatakan juga dua kata Yaitu Jadilah rekanku Ya ini cukup menarik Alih-alih mengatakan Karuizawa sebagai anak buahnya Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang diktator kelas 1C Yaitu yang bernama Ryuen Yang menganggap semua siswa-siswi kelas 1C adalah bawahannya Alias anak buahnya Namun Aino Koji berbeda Ia menganggap Karuizawa sebagai temannya Dan hal ini dibuktikan dengan dua poin kata tersebut Yaitu Jadilah rekanku Ya namun mungkin saja saya rasa ini adalah diksi yang digunakan oleh Aino Koji ini Digunakannya hanya agar Karuizawa tetap setia dan bergantung kepadanya Karena baginya Karuizawa adalah salah satu peon yang cukup penting Di dalam percaturan strategi yang direncanakan oleh Aino Koji Mengingat kastanya di kelas 1D cukup terpandang di antara siswi-siswi di kelas tersebut Namun tetap saja diksi ini cukup menarik untuk dibahas di dalam sudut pandang Islam Mengapa? Karena ini sangat-sangat sesuai dengan ajaran Islam Atau bahkan bisa dikatakan inilah rumus dasar dari semua hukum Islam Itu saling menguntungkan Yap, jika kita teliti lebih jauh tentang semua aturan-aturan Islam Pastilah semua itu berdasarkan prinsip saling menguntungkan Seperti layaknya para pedagang dan pembeli Alias transaksi jual-beli Sebagai contoh adalah Perintah Allah tentang bersyukur Jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat yang diberikannya Lalu perintah-perintah Allah lainnya Seperti misalnya kewajiban menghormati orang tua Dan mengurusnya Terus ada juga perintah untuk beribadah Perintah untuk jujur, tidak korupsi, tidak nepotisme dan lain sebagainya Untuk apa semua itu? Ya, semua itu demi untuk mendapatkan pahala Pahala merupakan poin kita menuju surga Dan tugas kita di dunia ini adalah mengumpulkan pahala Untuk masuk ke dalam surga Dan surga itu abadi kekal selamanya Semua keinginan kita bisa didapatkan di dalam surga Waifu cantik, 72 waifu bidadari kawai Konsol game masa depan, makanan enak dan lain-lain Semua itu bisa didapatkan dengan mudah di surga kelak Dan semuanya abadi Tidak akan bosan dan boring sama sekali Ya, secara logika dan sudut pandang realistis Semua pencapaian itu bukankah tidak sebanding dengan uang korupsi Yang hanya bisa dinikmati ketika kita masih hidup saja Itu pun jika sang koruptor tidak tertangkap oleh aparat Dari sudut pandang menapun dan juga Sudut pandang logis dan strategis Penawaran Allah tersebut pastinya lebih menguntungkan bagi kita So, dengan kata lain Ajaran Islam memang benar-benar berdasarkan prinsip saling menguntungkan Bahkan Allah dan Rasul pun beberapa kali menyebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis Dengan istilah investasi Hal itu memang karena Islam menawarkan investasi yang paling menguntungkan Dibandingkan investasi manapun Ya, kesimpulannya adalah apa yang dilakukan dan dikatakan Ayanokoji Dengan penawaran yang saling menguntungkan antara dia dan Karowizawa Alih-alih memaksanya dan mengancamnya seperti layaknya seorang diktator Sangat-sangatlah sesuai dengan ajaran Islam Oke, kita ke poin terakhir dari pembahasan tentang pemikiran Ayanokoji menurut Islam Yang terakhirnya bisa dikatakan lagi-lagi sangat sesuai dengan ajaran Islam Tepatnya di episode ke-12 dari season ke-2 anime Classroom of the Elite ini Dimana di episode ini kita ditunjukkan dengan pertarungan sengit antara Ayanokoji melawan Ryuyen Dan di akhir dari pertarungan tersebut Ada satu kejadian yang cukup menarik yang ditunjukkan oleh Ayanokoji Dimana di akhir dari pertarungan tersebut Ia terus memukul Ryuyen yang telah melemah karena dipukuli olehnya Namun ketika kamera menyerot wajah dari Ayanokoji Diperlihatkan bahwa ia tidak memperlihatkan ekspresi dan emosi apapun Bahkan meskipun Ryuyen terus-menerus memprovokasinya Untuk memperlihatkan emosinya dan memukul dengan berapi-api karena disertai emosi Namun Ayanokoji tetap dengan sikapnya Tanpa ekspresi, tetap mengantukkan dan tanpa adanya semangat Hal itu justru membuat Ryuyen menjadi ketakutan dibuatnya Namun ternyata ekspresi itulah yang ingin dilihat oleh Ayanokoji dari diri Ryuyen Yang selama ini sama sekali belum pernah memperlihatkan rasa dan ekspresi ketakutannya Ya, apa yang dilakukan oleh Ayanokoji tersebut yaitu tidak menggunakan emosi dalam bertarung Mengingatkan saya dengan kisah Ali bin Abi Talib Yang mengurungkan niatnya membunuh musuh karena takut terbawa emosi Kisahnya sendiri terjadi pada perang Hondak Dimana pada saat itu ketika sang musuh Hondak dimunuh oleh Ali Sang musuh tersebut meludahi Ali Ali pun terdiam sejenak dan menyarungkan pedangnya kembali Serta mengurungkan pengeksekusiannya Lalu sang musuh pun bertanya kepada Ali Kenapa kau mengurungkan niatmu? Ali pun menjawab bahwa hal itu karena ia terbawa emosi dan amarah Karena itulah, Ali pun memperbaiki niatnya kembali Lalu menghilangkan emosinya dan mengeksekusi musuh tersebut tanpa emosi Seperti layaknya apa yang dilakukan oleh Ayanokoji Ya, karena kesamaan kedua adegan tersebutlah Bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Ayanokoji tersebut sangat sesuai dengan ajaran Islam Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang pemikiran Ayanokoji menurut Islam Bagaimana pendapatmu tentang karakter satu ini? Tulis di kolom komentar ya Dan terima kasih juga telah menyaksikan video kami Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow IG kami di at egakologi Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang anime dan jejak pangan lainnya Serta pesan Islam di dalamnya Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!